Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menyemai kangkung ini air terhangat direndam dulu ini benih kangkungnya hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Biar tidak kering dan air masih ada. Kalau pakai tisu saja, sebentar sudah kering. Ini menggunakan ini, jadi airnya tidak cepat kering. Biar benih sehat. Di sini saya menyemai mencoba menggunakan tisu. Jadi tisu ini untuk air biar lembab si benihnya itu biar basah. Ini kan netpotnya itu lubangnya besar ya. Jadi benihnya kalau tidak ditutup akan moncor gitu. Jatuh ke bawah si benihnya itu. Tidak tertahan di netpot. Begitu. Ini cara pemasangan tisunya begini. Di bawahnya itu kan ada lubang-lubang itu. Ditutup pakai tisu ini. Ini si benihnya. Kira-kira saja secukupnya. Dengan menggunakan tisu ini, jatuhnya lebih murah dan menghemat rukwal ya. Jadi tidak menggunakan rukwal. Jadi pendapatan pun bertambah. Begitu. Ya, sudah selesai menabur benih ya di alasin tisu. Ini hasilnya. Ini kangkung semua ya. Dan yang ini bayam. Bayam saya cuma 10 netpot. Tidak banyak. Ini bayamnya kecil-kecil kebenihnya. Ya, begitulah. Kita disimpan di tempat yang gelap. Biar cepat maksimal sproutnya. Ya, inilah hasilnya. Setelah 2 hari. Mari kita pindah tanam ke sistem hidroponiknya ya. Menggunakan paralon. Ini sebagian ada yang tidak seprot ya. Tidak tahu kenapa ini. Ada yang gagal sebagian. Dan bayamnya gagal semua. Ya, ini hasilnya. Setelah dipindah tanam. Tetap. Baru. Satu. Lima paralon ini. Yang ini. Belum. Atas. Belum. Ini percobaan semai kangkung. Tanpa rupol. Di air mengalir. Sudah mudah-mudahan berhasil percobaan ini. Jadi, bisa mengenai trupol juga. Mudah-mudahan kuat. Tidak tertiup angin. Tidak gatal-gatal. Tidak. Tidak berantakan. Hasil yang kemarin. Mantap. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.